Timo Werner telah resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur. Ia akan bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Werner, yang pernah membela Chelsea pada 2020 hingga 2022, memiliki opsi dipermanenkan pada musim berikutnya jika tampil sesuai harapan. Ia akan menjadi andalan tim asuhan Ange Poste Coglou di lini depan selagi San Hongmin dan James Madison absen. Nama pertama sedang menjalani tugas negara membela Korea Selatan di Piala Asia, sedangkan yang kedua dibekap cedera. Werner juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangkitkan karirnya di RB Leipzig yang tengah redup musim ini. Bersama Tottenham, Werner juga punya kesempatan memperbaiki namanya yang sempat dicap, gagal, di Chelsea. Meski membawa Teblus meraih sejumlah trofi, salah satunya Liga Champions, namun jumlah 23 gol dari 89 laga yang ia sumbangkan saat itu dinilai tak sesuai harapan. Berita ini dibacakan oleh Edmang.Limbong. Like dan subscribe YouTube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah. Dan lebih efektif di Videotron kami.